Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot ya ketemu lagi untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Xenia atau Avanza ini ya ini adalah Xenia Avanza 13 dan disini nanti kita akan melakukan penggantian untuk oli power steering ya oke jadi untuk penggantian oli power steering dan disini pompa power steering nya ya dia pompa power steering dan nanti akan kita ganti olinya dan disini untuk penggantiannya kita harus melepas dulu ini selang ini ya kita akan lepas dulu menggunakan tang Oke ini ada kleman ya atau pengunci dan kita dulu oke lepas dulu setelah itu bisa-bisa keluarkan nih si selangnya ya jadi untuk selangnya udah kita lepas nih ya selangnya udah dilepas dan disini kita akan tampung botol ini tampung botol untuk yang diselang dari bawahnya tetung botol dan disini kita ikat nih ikat supaya tidak keluar olinya dari sini dan nanti akan kita starter kalau udah starter nanti kita matikan lagi begitu ya sampai keluarnya nanti bening ini sudah keluar olinya lamanya nanti akan kita isi dulu dengan oli yang baru nih ya di tanknya oke 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 sampai penuh ya nanti akan kita starter lagi kita ulangi starter supaya nanti supaya nanti yang di botol akuannya ya botol akuannya jadi bening yuk starter langsung matiin ya ya kita akan starter lagi nih opo ya nah ini oke ya oke lalu akan kita masukkan lagi yang baru lagi ya oke ya udah udah penuh dan akan kita starter lagi nantinya karena disini masih belum bening ya belum bening di akuannya supaya bening nanti akan kita selesai yuk coba starter lagi ya setelah itu tinggal kita pasangkan kembali ini ya untuk selangnya sini Nah begitulah cara untuk penggantian dan pengurasan oli power steering ya untuk mobil Xenia mobil Xenia Avanza 1,3 ya Oke jangan lupa ini untuk kelemannya atau pengunci selangnya ini kita pasang kembali supaya tidak bocor ya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati